Sesi terakhir ini saya beri judul seorang yang membuat kebedaan Saya akan kasih beberapa begitu Saudara seringkali begini Kita berpikir siapa aku Sehingga Aku bisa lakukan ini dan itu Bukan persoalan siapa akunya Tapi siapa Tuhan di dalam diri Saudara seringkali kita berpikir begini Perlu banyak orang untuk melakukan sesuatu yang besar Tapi sebetulnya Tidak perlu banyak orang untuk melakukan banyak hal yang besar Saudara seorang diri pun dapat melakukan hal-hal yang luar biasa Saudara seorang diri pun dapat membuat perbedaan yang besar Saudara seorang diri pun dapat melakukan hal itu Kenapa? Karena kita berkata roh Tuhan yang ada padamu Lebih besar daripada roh yang ada di dalam diri Jadi sebetulnya kita tidak perlu mayoritas Kita bersama Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa Amin Haleluya Katakan saya bersama Tuhan Saya bersama Tuhan Akan melakukan Amin Perkara-perkara yang luar biasa Perkara-perkara yang luar biasa Amin Jadi saudara anda jangan sampai meremehkan dirimu sendiri Jangan sampai anda itu Anda estimate dengan dirimu sendiri Anda itu orang-orang luar biasa Amin Dan anda bisa jadi seorang history maker Amin Kamu bisa jadi seorang pembuat sejarah Amin Amin Kamu bisa jadi pengubah dunia Amin Kamu bisa menjadi sesuatu yang hebat Amin Kamu harus percaya itu Harus percaya Oke Saudara Di dunia ini ada banyak Tokoh-tokoh Tokoh-tokoh Atau penghutbah-penghutbah besar ya Saya masuk toko ada penghutbah besar Hamba-hamba Tuhan yang punya nama besar Nah mereka ini ternyata saudara Mereka ini bisa jadi seperti itu Hanya karena ada pengaruh seseorang dalam hidup mereka Seorang itu dapat membuat perbedaan Ada sebuah gereja besar Terbesar di dunia Yaudium Fulgus Percur di Seoul, Korea Selatan Gereja ini dikembalakan oleh Paul David Coyongki Ya saya sudah pernah ke gereja itu Tahun 90 Nah 91 Di Seoul Gereja ini adalah gereja terbesar Di dunia jumlahnya jutaan Saudara Ternyata orang ini bisa jadi pendeta Yang mengembalakan gereja terbesar di dunia Karena ada pengaruh Seseorang saja Yang menyentuh hidupnya dulu Dulunya dia seorang Buddhis Seorang beragama Buddha Dan sedang siap menunggu Diceput kematian Kenapa? Karena dia itu kena penyakit tuberculosis TBC Dan Anak muda usia 19 tahun ini Sebentar lagi hidupnya sudah mati Dia keluarga miskin sekali Dan tidak bisa berobat Dan pada waktu itu juga sulit Obat untuk menyembuhkan penyakit-penyakit Seperti itu Nah ada seorang tetangga Anak gadis Kristen Yang sering datang ke rumah Anak muda ini Mendoakan kesembuhan dia Dia hanya datang untuk Mendoakan anak muda ini Dan dia cerita tentang Yesus Tapi anak muda ini Sudaraku dalam keadaan yang sudah parah Seperti itu pun Dia cuek Dia tidak mau menghiraukan Dia tidak mau mendengar Berita Injil Daripada si anak ini Dia menolak Dia mengusir anak ini Berulang-ulang Tapi anak gadis ini Terus datang Setiap hari Setiap hari datang Hanya untuk cerita tentang Injil Dan mendoakan Yonggi Cho Satu hari sudara Dalam keadaan yang sekarat Si anak muda ini Sudara Si gadis ini belum melihat Ada kesembuhan Dia berlutut di samping tempat tidur Anak muda ini Dia nangis sama Tuhan Supaya Tuhan sembuhkan Anak muda ini Waktu anak muda ini Lihat air mata Anak gadis kecil ini Dia terjama oleh kasih Tuhan Dia tahu ada Tuhan Yang mengasihi dia Lalu apa sudara Dia bilang Hapuskan air matamu Cukup Aku percaya Bahwa Ada Allah Yang posembah itu Mengasihi Lalu setelah itu Sudara Dia kasih Alkitab Dia bilang gini Terimalah Buku ini Bacalah setiap kata-kata Dalam buku ini Buku ini akan mengubah Hidupmu Sudara Hari ini Cho Yonggi menjadi Murid Yesus Dan menjadi hamba Tuhan Luar biasa Percaya kepada Yesus Kenapa? Karena ada seorang Gadis kecil Yang dengan setia Datang melayani Pemuda Haleluya Haleluya Sudara lihat Seorang bisa membuat Perbedaan Di saat Sudara Dia hanya menyentuh Hidup seseorang Tapi hidup seseorang Yang disentuh ini Ternyata menjadi seorang Pembuat sejarah besar Ternyata dia bisa Menggembalikan Beraja terbesar Di dunia Sudara mungkin Anda hanya menyentuh Hidup seseorang Yang kasih Kristus Tapi satu orang Yang Anda sentuh itu Ketika dia jadi Murid Kristus Dia bisa menjadi Seorang pembuat sejarah Dia bisa menjadi Seorang yang hebat Dia bisa menjadi Seorang yang melakukan Hal-hal Sedara Setialah Untuk melayani Amin Perhatikan pertama Anda harus tahu Anda harus tahu hari ini Bahwa kalaupun Anda seorang diri Anda dapat membuat Perbedaan Anda hanya seorang diri Sebagai Kristen Di rumah majikan Anda hanya seorang diri Anda dapat membuat Perbedaan Dari setengah keluar kamu Seluruh keluar kamu Hanya Anda seorang diri Yang Kristen Anda pun bisa Berbuat perbedaan Di kota itu pun Kalau hanya Anda Satu yang Kristen Anda bisa membuat Perbedaan juga Di situ Kenapa? Karena yang menyertai Melibu besar Daripada yang menyertai Bumi Amin Roh yang ada Melibu besar Dan roh yang ada Amin Jadi kalau ada Sekejap 40 orang Di luar hal ini Yang dimulitkan Beberapa hari Saudara Dapat pengajar Di kelas ini Dan saudara Diubahkan Jangan berpikir Dan saudara Mulai melakukan Pemulitan Saya tidak ada Di tempat ini Tapi saya beritahu Akan ada banyak Kebuah di kota ini Amin Karena saudara Mungkin dari 40 orang Katakan 10 orang yang menangkap Dan menjalankan Itu lebih Dan cukup Karena satu orang pun Bisa membuat perbedaan Apalagi 10 Amin Perubahan-perubahan besar Di dunia Tidak dilakukan Dari sejarah Menyentuhkan Oleh banyak orang Jadi Saya percaya Sudah Kuatan satu orang Dah Kemarin di Sancen Ada Kita punya dua teman Dua orang Yang cucu Sama Dua orang Dua orang ini Tapi mereka Jemaatnya mereka Kembalakan Lumayan rangi Dari dua Kersel Dua gereja rumah Yang mereka punya Yang digabung Kurang-kurangnya 60 orang Nah itu Sudah luar biasa Kalau 60 orang Dimuridkan dengan Sungguh-sungguh Dengan baik Cukup satu Konsentrasi Fokusan Satu 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 Tapi sebenarnya Tabel Di buku itu Tabel Bagaimana Peminjilan Masal Dan Peminjilan Pemulitan Wan-wan-wan Peminjilan Masal Di awal Keliatannya Langsung Banyak orang Dia dapat Tapi Peminjilan Wan-wan-wan Keliatannya Lambat Dia dapat Tetapi Ternyata Semakin Lama Justru Yang dapat Jiwa lebih Banyak Yang Wan-wan-wan Karena Sisting Wan-wan-wan Adalah Saya memuridkan Grace Berarti Baru dua kan Grace Memuridkan Si A Si B Dua-dua Si Si B Memuridkan Dua-dua Ini Dua-dua Ini Dua-dua Ini Dua-dua Ngerti gak Multiplikasi Kalau yang Peminjilan Masal Saya sendiri Ngincil 365 ribu orang Dalam setahun Keliatannya langsung Banyak 365 ribu Saya jangkau Tapi satu orang Saya Tahun depan Lagi Satu Saya berkotbah Lagi 365 ribu Lagi Berarti Tambah Sikit Eh Depan lagi Saya khotbah Hanya saya sendiri Tapi Kalau Sisting Pemulitan One-on-one Kita Memultiplikasi diri kita Semua orang Melakukan bagiannya Maka Cepat Sedara ku Kita memenuhi bumi Dengan murid Kristus Sebabnya Hari ini Jangan rendahkan dirimu Jangan remehkan dirimu Jangan lihat dirimu rendah Karena Tuhan Mau pahami hidup Amin Selain hari ini Bergerak bersama Tuhan Katakan Tuhan Aku Tidak mau sekedar hidup Aku Tidak mau sekedar juga Ada di Hongkong Mencari uang Capek ya Tapi hari ini Anda ada di Hongkong Karena Anda Mengerti Tuhan taruh Anda Di Hongkong Amin Untuk Sudara bisa Buat perbedaan Di Hongkong Amin Minimal Majikanmu Percaya Sama Yesus Yang Anda percaya Mungkin Tidak terang-terangan Dia tidak terang-terangan Di depan Tapi dalam hatinya Dia bilang benar Tuhannya Pembantuku Ini Lebih benar Dari Tuhanku Karena Dia lihat ada Hidupmu yang berbeda Ada sebuah Harus ada kesaksian Di rumah majikan Gara-gara Anda Harus ada kesaksian Itu harus menjadi Jadi VIP listmu yang pertama adalah Majikanmu Itu dia Itu dia orang pertama Yang harus Anda tunjukkan Karakter mau Moral Yang unggul Yang kedua Anda tunjukkan Kemurahan hati yang unggul Anda harus buat baik Penuh kasih buat dia Tidak boleh marah-marah Mengampuni Dan yang ketiga Anda menunjukkan Kinerja yang unggul Udah deh Dilihat ini Dibilang ini beda Ya Ini baru anak Tuhan Bukan anak hantu Luar biasa Nah ini Itu VIP listmu yang pertama Iya kan Barulah ada Siti dan Aminah yang lain Itu dia Itu VIP listmu Kita harus buat perbedaan Dari situ Tuhan mutus Khusus mungkin Nabi bilang Loh Bukannya Tuhan mutus saya Bikin KKR di lapangan-lapangan Bukan Tuhan mutus saya Untuk masuk televisi radio Mungkin bukan itu Cukup Anda punya pengaruh Buat seorang Majikanmu Saya beritahu Hati ketika dia hidupnya Mengalami sentuhan Kuasa dan kasih Semua hidupmu Saya beritahu Banyak orang yang lain Akan dijama Dan disentuh Menurut orang itu Amin Gara-gara siapa Gara-gara kamu Haleluya Haleluya Selamat datang Tangan hati Tuhan Bersaibah Dan doang-doang begini Tuhan Kalau di Hongkong Saya ke Hongkong Waktumu adalah Waktumu Saya akan pulang ke Indonesia Hanya kalau kamu suruh Aku pulang ke Indonesia Amin Pertama kedua Kalau memang Tuhan Kalau saya di Hongkong Dan kalaupun sampai Tuhan Saya tidak menikah pun Itu harga Itu harga yang saya bayar Tapi yang sudah menikah pulang Kalau saudara-saudara anak Tuhan Sudah menikah Saya sarankan pulang Saudara-saudara tidak lagi melakukan firman Saudara harus percaya Saudara harus percaya Bahwa Tuhan bisa menyediakan Dan mencukupi suamimu Kedutuanku Jadi yang sudah berlama-lama Sudah cukup Tapi kalau yang masih Mengucap Belum menikah Yang aman Itu yang tadi doanya seperti itu Janda juga aman Kalau janda kan aman Di Hongkong ada 100 ribu lebih TKW Berarti pasarnya besar Jiwanya banyak Itu baru bicara TKW Indonesia loh Belum bicara dari negara lain Kita punya pasar Pasarnya kan kita Bukan hanya bicara soal Dari Indonesia Dari Filipin Dari mana-mana Tapi kalau saudara ini Yang penting pertama juga suami Anak-anakmu Tapi juga Kasian Kalau anak-anakmu dalam masa pertumbuhan Saya sarani Pulang Kecuali anakmu sudah besar-besar Dan mereka maklumi Mereka support Oke Dan pastikan bahwa Suamimu tidak menikah lagi Gara-gara Untuk apa kita dapat banyak duit Tapi masa tua kita Kita penuh penderita Beritakan tua kok Siapa yang bilang masih muda itu gak bisa Satu kali kelak Anda kembali Tapi kembali dalam kondisi Semuanya berantakan Untuk apa Gak bisa dibangun Gak bisa dibangun Jadi maaf ya hidup ini Bukan hanya soal duit Duit itu Tuhan bisa Kasih saudara yang Cara berbagi Tapi rumah tangga Pernikahmu lebih mahal Amin Amin Lebih mahal Anak-anak Jadi harus Walaupun saya ngerti Kalau nanya Sama-sama Aduh pingginya Kita udah sampai Yusuf datang Semua sama-sama Gitu ya Tapi gak bisa Cerita hidup itu gak begitu Iya kan Iya Kalau saudara tanya Semua jemaat itu Saya anggap anak Kalau ada yang diutus Ada yang diutus ke Filipin Ada yang menikah Di orang Malaysia Ada yang pindah ke mana Ada yang pindah Itu tuh saya berat Bukan anak kandung loh Tapi itu bagian dari kehidupan Kita harus support Demi kebaikan orang itu Amin Amin Bukan kebaikan Saya elakan Ya terus terang Saya ngomong ini Saya ngomong ini Karena Grace ini Gak rela Karena Karena bagi dia Bukan soal apa-apa Bagi dia Ini sudah seperti Keluarga dia Berasanya dia yang Tekannya ya Ketika ada yang pulang Jadi dia bilang Dia bilang sama saya Dia Apa ya Kalau saya udah mulai Ini Udah jadi udah menyatu Dia pergi Itu gak enak Dia Saya ngerti hati dia Ya karena hati saya juga begitu Sudah Tapi Tega gak tega Harus dibuat tega Sudah Tahan Bener Banyak anak-anak saya Keluarga Ini yang beda Secara emosi Kita udah menyatu Nah tapi ya Kita harus berani Lawan emosi Di kebaikan anak kita Itu aja saya berpikir Besok-besok Anak kandung saya Akan meninggalkan saya Berarti saya harus tega Mulai dari sekarang Belajar tega Belajar tega Gak tau Gloria besok Di Amerika Dia jadi Bintang model besar Di Amerika Gimana Itu saja saya ingin memotivasi saudara Bahwa saudara pulang dengan satu keberanian Bahwa walaupun saudara sendiri Saudara gak sendirian Karena Tuhan menyerbaik Kalau dapat membuat perbedaan besar Mulai hari ini temukan satu orang Satu orang di sona biru minimal Lalu muridkan dia Muridkan dia Maka orang itu akan menjadi seorang pembuat sejarah Jangan sekedar hidup jadi manusia biasa Ya walaupun ada lagunya Aku biasa Sudah aku 20 menit untuk memberi pikiran itu Jadi mungkin bisa dikasih bahwa masukkan buat kita Bilih kita ini rapat terbuka saja Oke Oke apa enggak dulu? Oke Oke ya Jadi kita selesai sepertinya Sudah sederhana diri diabarkan Kita langsung Untuk pikirkan Nah sekarang Di kita punya ini Apa persekutuan kita Dari saya Saya kulitkan ada empat Sisa kelima Sisanya tim minta Ting minta juga masuk sini Sementara berdiri tim minta Halo Nanti Sama sel ini Dia Sama KC 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 Nah bagaimana? Kalau boleh KC itu Masinya Apa namanya Satu kuat-kuat teman saja Karena Apa namanya? Kalau Contohnya Kayak temannya Rika KC pasang sama Sama kita kan Nanti mereka Untuk masyarakat Untuk masalah hati Diorang gak makalan Agak terbuka Jadi kalau menurut kita Kalau kC Bagus Gak ada dekat Agus supaya Agak masuk Begitu Kadang Kadang Kalau Mungkin teman-teman Yang Kalau agak bertorang Tapi Emosinya Kalau dibicara dengan torah Mungkin Gak terlalu terbuka Kalau salah pribadi Mungkin Dibu terbuka Seperti orang ini Kalau berbicara Gak nyambung Agak Emosional Kalau bicara Musya curhat Lebih ke Pribadi itu Torang masih Oke Tapi kalau Torang mau curhat Contohnya Saya mau curhat Ke waktu ini Yang gak terlalu Apa namanya Yang tetang terbuka Karena belum Terlalu dekat Jadi kalau kita KC ini Lebih bagus Teman-teman Yang sangat dekat KC 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 Jadi Bikin 4 Bagaimana Begitu Bagaimana menurut Dedy Setengah tahun Kalau menurut saya Karena tadi Karena tadi Udah dialami oleh saya Dengan Tadi saya melayang Ini sama Flora Dia Secara manusia Gak tau Yang mungkin dia Udah tau Udah lihat Lebih dulu saya Karakter saya Bagaimana Sampai dia Sampai terbuka Dia terbuka Dia tadi Kehidupannya Dia sudah terbuka Sama saya Itu yang saya akui Bahkan Saya mau Saya menjadi Bagaimana Pemurit Saya jadi pemurit Flora dengan Jennifer Saya pegang dua Mungkin vlog Sudah berkerja sama saya Yang menjadi terkembar Buat saya Jadi saya dua Flora sama Jennifer Itu aja Terima kasih Gini Kalian lebih Kalau pola Kessel Pola Kessel Kalau Kessel Berarti ada Tiga Empat Karena Si Kina Kan Mau Balik Coba Kalian Berapa Bertiket Sini Karena Besar Tia Dari Tanya Kita Langsung Kejar Kessel 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 Kira-kira Grup Siapa aja Yang Bisa Dengan Kessel 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 Terima kasih. 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 dibahas maka semua saling dikuatkan itu di grownya Oke lalu setelah itu dilanjutkan gear up gear up itu sasaran dan rencana ke depan apa apa yang kita melakukan membusuk si A si B kita melakukan doa keliling atau memberkati ini memelayani itu dibahas lalu ada agenda yang terakhir di luar pertemuan yaitu go yaitu sosialisasi kalian pergi untuk doa bersama doa keliling melayani orang yang di luar sana dan sebagainya gampang kok itu kerselnya kayak begitu kersel tidak boleh ada pengurus badan yang mengajar tapi tidak bersifat personal ini masih agak umum yang personal itu di sini itu harus ada ketua kersel dan ada asisten ada rekan ketua ya just itu minimal kersel dimulai dari tiga orang satu ketua satu calon ketua eh wakil satu karena di karena Yesus berkata 23 orang jadi itu angka minimal tiga orang tapi kalau komik boleh dua tiga orang karena wan-wan saja tapi kalau di sini mulai dari tiga orang sudah sampai dua belas lebih Anda siap-siap multiplikasi pecah jadi kalau misalnya di kerselmu tadinya Tina adalah ketua kerselnya asistennya atau wakilnya pincen maka nanti enam bulan kemudian membelah diri mempultiplikasi pincen pimpin sendiri tina pimpin sendiri ada salah satu yang baru gitu ya Nah kalau kersel itu sifatnya heterogen boleh pria wanita boleh umum tapi kalau komik yang ini hanya sesama-sesama jenis ya Hai kebanyakan kalian boleh bertanya lagi nah sekarang ada kita ini tidak usah terlalu formal ya kalian sekarang coba pikir dari tim inti 1234 satu lagi lagi izin dari kalian ini jenima mau bagaimana sudah bisa menjadi minimal 4-5 kersel bagaimana oh waktunya dimana dimana malam-lamanya ketemu sepan hari Minggu bertemu di rumah apa kamu bisa dilakukan lewat telepon kalau kalian hanya bisa bertemu di hari Minggu ada hari lain Oke berarti kalian hanya pilihan kebab celebration Hai selebrasinya kan minggu itu kan sama Tommy kalau komik itu kalian bisa lakukan sebelum ibadah raya atau sesudah ibadah raya ada kebanyakan kebanyakan mulanya karena waktunya fleksibel melakukan kalian punya cara komunikasinya by phone-nya saya baik WhatsApp semuanya bisa berjalan kelahan-lahan kalau lakukan sepuluh orang oke jadi orang-orang berarti orang-orang satu ada yang vertikal dengan satu level satu lagi dengan ya harisata tinggal lagi minimal satu orang itu udah punya dua dia punya kawan-lahan minimal dua betul set-set-set-set tinggal bisa aja lihat dari petaka dari ototannya sira-kira mana yang sudah bisa melakukan mana yang sama sekali belum bisa melakukan dia yang dimulitkan tapi dia belum bisa memulitkan Hai lewati setiap persoalan atas bawah atas bawah air yang bawahnya boleh lagi kata masih nyari-nya itu jangan berhenti harapan Tuhan pasti sanggup tangannya tekan terlambat Kau mengangkatin Tuhan masih sanggup Percayalah dia tak tinggal Tuhan Yesus Tuhan Yesus sanggup menopangmu Tuhan Yesus Berhenti Berhenti harap padanya Tuhan pasti sanggup tangannya tekan terlambat untuk menangkatmu Tuhan masih sanggup percaya Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tangannya takkan terlambat Untuk menangkatmu Tuhan masih sambung Percayalah Dia tak tinggal kamu Percayalah Dia tak tinggalkanmu Saudara, tangan Tuhan tak pernah kurang panjang untuk menolong kita Dan telinganya tidak kurang peka untuk menjawab setiap seruan doa kita Bagian kita hanya percaya Tetap percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kita Tuhan pasti sanggup Tangannya takkan terlambat Untuk menangkatmu Tuhan masih sanggup 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 Terima kasih